Halo Dracindo Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin kali ini Di perjumpaan kali ini, Mimin akan membahas 10 drama historikal dan usia terbaik tahun 2019 Apakah kalian sudah mengikuti dunia perdracinan di tahun itu? Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, lebih baik langsung saja kita bahas Sebelumnya pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng 10. The Love by Hypnotic Pernikahan diplomatik diputuskan, Putri Siyu, Li Mingyu, pergi ke negara bagian tetangga, yakni Beisuan, untuk menikahi Li Qian, alias Pangeran Xi Qian yang sangat disiplin, bertemu dengan Mingyu yang berjiwa bebas, sehingga menghasilkan kesan pertama yang buruk Karena enggan menikah, keduanya saling bermusuhan dengan harapan salah satu dari mereka akan memutuskan pertunangan Saat menghipnotis Qian, Mingyu malah menyebabkan ingatan yang hilang muncul kembali Penasaran dengan pemicu amnesianya, Qian menyarankan akan memberikan ia pernikahan yang nyaman Asalkan Mingyu mau membantunya mendapatkan kembali ingatannya Saudara laki-laki Qian, yakni Li Sun, lebih suka kenangan itu tetap ada di masa lalu Karena itu hanya akan menghalangi rencananya untuk menjadi putra mahkota Saudara laki-laki mana yang akan menjadikan tahta miliknya sendiri Dibintangi oleh Fang Yilun sebagai Li Qian, dan Ling Mei Se sebagai Li Mingyu 9. Legend of the Phoenix Bertempat di dinasti Liang Timur, rombongan pemain sirkus Ye Ningzi memasuki istana Dan menggelar pertunjukan untuk merayakan ulang tahun janda permaisuri Putri Agung yang ambisius alias saudara perempuan kaisar Memutuskan untuk menyebabkan kerusakan dengan menjebaknya karena pengkhianatan Meskipun pahlawan wanita tersebut diselamatkan oleh ahli strategi Wei Guang Dan jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya Ketika Ye Ningzi memasuki istana dua tahun kemudian sebagai pelayan permaisuri Dia membelas sesama pelayannya, dan menolak untuk mengorbankan hati nuraninya di hadapan kekuasaan Ye Ningzi juga bekerja sama dengan Wei Guang untuk menghancurkan rencana Putri Agung Untuk merebut tahta, dan menarik perhatian kaisar dalam prosesnya Dibintangi oleh He Hongshan sebagai Ye Ningzi, dan Jeremy John Su sebagai Wei Guang 8. The Legend of Haolan Selama periode negara berperang, Li Haolan dipaksa keluar dari rumahnya sendiri Dan dijual sebagai budak, meskipun ia merupakan putri dari sensor publik Zhao Dibeli oleh Lu Bu Wei, dia dihadiahkan kepada Ying Yi Ren seorang Qin Royal Yang melayani sebagai sandera untuk menjamin gencatan senjata antara negara bagian Qin dan Zhao Pertempuran berbahaya dimulai sebagai akibat dari kedatangan mereka Dan mereka harus mengandalkan akal untuk bertahan hidup Akankah Haolan dapat bangkit menuju kesuksesannya sendiri untuk mengatasi kesulitan dalam hidupnya Dibintangi oleh Wu Jinyan sebagai Li Haolan, Mao Zijun sebagai Ying Yi Ren, dan Ni Yuan sebagai Lu Bu Wei 7. Princess Silver Sebuah kisah yang mengikuti seorang putri amnesia yang bertemu dengan seorang pangeran yang tidak ingin menikahinya Dan bagaimana mereka menemukan tempat untuk diri mereka sendiri di tengah kerumitan waktu Putri mahkota Rong Le dari Cibarat, terbangun dari koma tanpa ingatan Tetapi dia menjadi curiga terhadap identitas aslinya karena jejak masa lalu Untuk membentuk aliansi politik dengan Lin Utara Rong Le diperintahkan untuk menikahi pangeran Wu Yu yang menolaknya di depan Ola Istana Dengan pernikahan yang gagal, Rong Le mengambil identitas pemilik rumah teh, Man Yao Dia diam-diam mulai mencari buku-buku tak ternilai yang ditinggalkan oleh keluarga Chin Yang dikatakan membawa kebesaran bagi suatu bangsa Jalannya membawanya ke Wu Yu, yang jatuh cinta padanya tanpa mengetahui bahwa dia adalah putri yang dia tolak Mungkin sudah terlambat baginya untuk mengetahui kebenaran Karena Rong Le mendapat perintah baru untuk menikahi jenderal Fu Chou dari Lin Utara Dibintangi oleh Zhang Suying sebagai Rong Le atau Man Yao Arief Rahman sebagai Wu Yao Jiang Chou sebagai Fu Chou Dan Luo Yunxi sebagai Rong Chi 6. Under the Power Lu Yi adalah perwira tinggi yang dingin, kejam, dan berwibawa dari Jin Yi Wei dinasti Ming Juga dikenal sebagai pengawal brokat karena seragam bordir mereka yang rumit Jin Yi Wei adalah bagian dari pengawal elit kaisar yang juga berfungsi sebagai polisi rahasia Dan Luo Yi adalah salah satu yang terbaik dalam pekerjaannya Dia bertemu Yuan Jin Xia, seorang petugas wanita yang cerdas Penuh semangat dan tomboyish dari divisi 6 polisi Dan mereka berselisih atas kasus yang melibatkan mereka berdua Jalan mereka terus bersinggungan dengan serangkaian kasus kecil Sampai Luo Yi ditugaskan oleh kaisar untuk secara diam-diam menyelidiki hilangnya dana Yang telah disisihkan untuk perbaikan sungai di Yangsu Bagian dari tim kecil yang menemaninya termasuk Yuan Jin Xia Dan saat mereka berdua bekerja sama untuk menyelesaikan kasus tersebut Mereka menemukan diri mereka mengungkap konspirasi yang melibatkan pejabat tinggi pengadilan Sementara perasaan mereka satu sama lain perlahan berubah dari ketidaksukaan menjadi persahabatan penuh hormat menjadi cinta Dibintangi oleh Ren Jialun sebagai Lu Yi dan Tan Songyun sebagai Yuan Jin Xia 5. Royal Nirvana Putra Mahkota Xiao Dingquan kehilangan ibu dan saudara perempuannya di usia muda Dan ayahnya, Sang Kaisar, jauh darinya Karena dia didukung oleh paman dari pihak ibu Yakni Jendral Gu dan tentara yang dikendalikan terakhir Dia hidup gelisah, takut kehilangan segelintir orang yang dekat dengannya Ayahnya adalah sosok tangguh yang dia hormati sekaligus takuti Bahkan saat dia berusaha menerima cinta dan persetujuannya Dia juga takut akan kekecewaan yang tak terelakkan jika dia gagal Putra Sulung Pangeran Chi memiliki desain di atas tahta dan bersekongkol melawan Dingquan dengan bantuan ayah mertuanya Kanselir Li Bai Zhou yang kuat Mereka menyebabkan kerugian menimpa orang-orang yang dia sayangi dan memperlebar celah antara Kaisar dan Dingquan Guru Lu Si Yu yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai konfusian adalah sosok kebapaan bagi Dingquan Dia memanggil muridnya Lu Ying kembali ke ibu kota dengan maksud merekomendasikan putri terakhir Wen Si Untuk menjadi putri mahkota untuk membantu Dingquan mendapatkan sekutu yang jujur dan dapat dipercaya di pengadilan Dingquan dan Wen Si bertemu secara kebetulan ketika kakaknya mendapat masalah Dan mereka saling mengagumi meskipun Dingquan belum pernah melihat seperti apa dia Ketika ayah dan saudara laki-laki Wen Si dijebloskan ke penjara Wen Si menyamar sebagai pembantu di kediaman putra mahkota untuk membantu mereka Dalam prosesnya, dia diam-diam mendukung Dingquan untuk menyelesaikan dua kasus Bersama-sama, pasangan itu berhasil memperbaiki kasus ayah dan saudara laki-laki Wen Si dan membawa para penjahat ke pengadilan Mereka adalah pilar dukungan satu sama lain karena mereka berani menghadapi bahaya dan berkorban untuk membawa perdamaian ke negara Dibintangi oleh Luo Jin sebagai Xiao Dingquan dan Li Yitong sebagai Wen Si 4. Goodbye My Princess Kisah cinta berputar di sekitar putri ke-9 liang barat Saat dia melakukan perjalanan ke Central Plains untuk memenuhi aliansi pernikahan dengan putra mahkota Setelah menerima cinta dan kekaguman yang luar biasa sebagai putri ke-9 Xiao Feng terpaksa meninggalkan kehidupan yang telah dikenalnya untuk menjadi putri mahkota Suaminya, putra mahkota yang dingin, memegang posisi tertinggi kedua setelah kaisar Namun, Istana Timur adalah tempat yang paling berbahaya Karena alasan politik, pangeran tidak punya pilihan selain menikahi putri dari negeri asing Dia memiliki selir favoritnya sendiri dan sementara dia memiliki hidupnya sendiri Dua garis paralel mulai berpotongan di tempat yang penuh dengan bahaya Dan permainan kekuatan mematikan dan terkubur jauh di dalam adalah ingatan yang belum muncul kembali Dibintangi oleh Chen Xing Su sebagai Li Cheng Yin atau putra mahkota Dan Peng Xiaoran sebagai Xiao Feng atau putri ke-9 3. The Longest Day in Chang'an Pada 744 Masehi, Chang'an merupakan jantung kosmopolitan kekaisaran Tang Sisa-sisa kerajaan Asia Tengah yang ditaklukkan telah menyusup ke kota terbesar di dunia Untuk serangan terencana selama Festival Lampion Sementara itu, pengadilan penuh dengan pertikaian Kaisar yang sudah tua diharapkan mengumumkan Kabupaten Kanselir Kanan selama festival Dan mundur ke pegunungan bersama kekasih mudanya Jika rektor kanan menjadi bupati Maka putra mahkota reformis berisiko digulingkan Atau lebih buruk lagi Kepala Intelijen Libi, seorang pendeta tau muda Dan sekutu putra mahkota hanya memiliki waktu 24 jam untuk mencegah penyerangan dan kabupaten Setelah upaya yang gagal untuk menangkap penyusup Libi dan timnya memanggil layanan terpidana mati Zhang Xiaojing Seorang veteran perang, kepala polisi tercinta, dan pembunuh atasan langsung terakhirnya Dibintangi oleh Lei Jiayin sebagai Zhang Xiaojing, dan Jackson Ye sebagai Libi 2. Heavenly Sword and Dragon Slying Saber Ini adalah bagian terakhir dari trilogi yang dimulai dengan Legend of the Condor Heroes Dan dilanjutkan dengan Return of the Condor Heroes Pedang surgawi dan golok pembunuh naga terjadi hampir 100 tahun Setelah peristiwa kembalinya pahlawan Condor di Tiongkok Yang diperintah oleh dinasti Yuan Momolia Legenda mengatakan bahwa siapapun yang memperoleh pedang surgawi dan golok pembunuh naga Dapat menguasai dunia Zhang Wuji menjadi yatim piatu di usia muda dengan skema untuk menemukan rahasia kedua senjata ini Terlepas dari preferensinya untuk menjalani kehidupan tanpa kekerasan Wuji mendapati dirinya terlibat dalam perebutan kekuasaan Dan harus berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan orang lain yang dia cintai Dibintangi oleh Zheng Sun Xi sebagai Zhang Wuji Yuki Chen sebagai Zhao Min Dan Xu Sudan sebagai Zhou Zero 1. Joy of Life Fan Xian lahir di kekaisaran kuno Qing Selatan dengan kenangan abad ke-21 Dia tinggal di kota pedesaan sebagai anak haram menteri keuangan Dia suh oleh nenernya Ibunya, Ye Qing Mei, pernah menjadi penemu terkenal dan pendiri Overwatch Departemen Jaringan mata-mata negara Tetapi dibunuh tak lama setelah putranya lahir Fan Xian sejak itu dilindungi oleh seorang ahli bela diri buta Wu Zhu, pengawal ibunya Dia belajar seni bela diri dan seni meracuni sejak kecil Juga dibantu oleh ilmunya dari abad ke-21 Setelah upaya pembunuhan Dia memutuskan untuk pergi ke ibu kota Untuk mencari tahu lebih banyak tentang ibunya yang misterius Dan mengapa ada orang yang ingin membunuhnya Karena dia menganggap dirinya sebagai orang yang tidak penting Dia juga ingin tahu mengapa dia memiliki ingatan tentang era yang sangat berbeda Di ibu kota, dia secara tidak sengaja bertemu Lin Wan R Putri tidak sah dari putri kerajaan yang sakit-sakitan Dan jatuh cinta padanya Tanpa sepengetahuannya Dia adalah wanita yang dipilih kaisar untuk dinikahinya Sehingga dia akan menjadi pengawas baru perbendaharaan kerajaan Sebuah institut yang didirikan oleh ibu Fan Xian di istana Dan saat ini ditangani oleh putri kerajaan Namun di ibu kota Dia terjerat dalam intrik kaisar dan kedua pangeran Serta Departemen Pengawasan Yang membuatnya mempertanyakan seluruh identitasnya Dan membujuknya untuk menemukan tujuan hidupnya Yang sebenarnya meninggalkan niat aslinya untuk hanya menikmati hidup Dibintangi oleh Zhang Ruoyun sebagai Fan Xian dan Li Qin sebagai Lin Wan R Dari 10 drama tersebut Adakah drama favorit kalian? Oke bestie Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton